Ini mie kocok Aceh di kawasan Pucang, Surabaya cuy Suk Asin, wah namanya tuh mie kocok Aceh Suk Asin Nama orang itu cuy ya Cuman kali ini bukan makan mie Aceh yang dibahas Tapi minum kopi Coba lihat cuy, iseng banget kan cuy Gelas kopi dibalik, ditaruh dilepek Kemudian ditiup-tiup apa disedot-sedot cuy Itu pekerjaan orang iseng kah? Oh enggak lah cuy Ini adalah pekerjaan orang lagi minum kopi Orang lagi menikmati kopi cuy Kelihatannya seperti orang iseng Orang enggak ada kerjaan Tapi memang begitulah cara unik untuk menikmati segelas kopi di warung mie Aceh ini Ditiup dan disedot itu rahasia menikmati kopi ini cuy Kopinya disajikan secara terbalik Jadi tidak seperti penyajian kopi biasa Di mana lepek piringnya di bawah Gelasnya di atas menghadap ke atas ini Tidak Jadi gelasnya menghadap ke piring Tertutup piring Jadi kopinya itu ke bawah Bagaimana cara menikmati kopinya? Caranya adalah pipet atau sedotan Ditempelkan ke bibir gelas yang lengket Di piring tadi Kemudian ditiup cuy Kalau ditiup Maka kopinya keluar dari gelas cuy Lalu disedotlah kopi yang keluar tadi Begitu cara menikmatinya cuy Kalau mau minum Itu mesti ditiup dulu Jadi kalau mau minum mesti ditiup dulu Baru disedot Kopi terbalik namanya cuy Cocok buat orang banyak waktu Orang iseng Orang kurang kerjaan Ditiup-tiup baru disedot-sedot Ditiup-tiup baru disedot-sedot Rasakan pahitnya kopi Aceh yang melegenda itu cuy Pahit dan nendang Ditiup-tiup disedot-sedot Jadi cuy Kalau mau minum ini Itu ditiup dulu Nah setelah ditiup Baru disedot Begitu cuy Cara minum kopi terbaliknya Oke Seruput kopinya cuy Kali ini langsung Dari lepeknya Dari piring kecilnya cuy Nggak pakai sedotan lagi Soalnya Air di gelas kopi Sudah tinggal sedikit Tinggal diseruput Sekali seruput Langsung habis Kalau pakai sedotan Lama Sedatnya cuy Makan enak bersama samurai Makan enak Bang yang bayar Like dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya